Kunci, jawaban, tema 7 kelas 5 halaman 78, 81, 82, 83, 85, 86 Hai adik-adik, jumpa lagi dalam pembahasan buku tematik tema 7 kelas 5 Peristiwa dalam kehidupan Subtemanya, peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan Pada halaman 78, amatilah gambar pada halaman sebelumnya dan jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut 1. Peristiwa apakah yang tampak pada gambar di atas Gambar di atas adalah peristiwa pembacaan naskah proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 2. Adakah hubungan peristiwa pada gambar dan kemerdekaan bangsa Indonesia Ya, terdapat hubungan yang erat antara proklamasi dengan kemerdekaan bangsa Indonesia Proklamasi merupakan salah satu tonggak sejarah dari perjalanan perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia 3. Apakah dengan adanya peristiwa pada gambar negara kesatuan Republik Indonesia terbentuk Belum, karena terbentuknya negara kesatuan Republik Indonesia tidak hanya cukup dengan pembacaan naskah proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 Akan tetapi juga melalui berbagai tahapan dan peristiwa penting lainnya dalam perjalanan perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia 4. Apakah dengan adanya peristiwa pada gambar bangsa dan negara Indonesia terbebas dari penjajahan Belum, karena setelah peristiwa proklamasi 17 Agustus 1945 tersebut Bangsa Indonesia masih harus mempertahankan kemerdekaan terutama dari Belanda atau Nika Yang membencang sekutu yang datang ke Indonesia Dimana Belanda atau Nika yang ingin kembali menjajah Terbukti dengan adanya agresi militer Belanda pertama tahun 1947 Dan agresi militer Belanda kedua pada tahun 1948 Kemudian pada halaman 81, ayo berdiskusi Berdiskusilah dengan teman sebangkumu mengenai bacaan di atas Buatlah ulasan mengenai isi bacaan Terutam, tuliskanlah pada kolom berikut 1. Judul bacaan Bacaan di atas berjudul peristiwa pembacaan teks proklamasi Pada halaman 82, 2. Isi bacaan yang menarik Isi bacaan yang menarik yaitu pembacaan teks proklamasi Pengibaran bendera merah putih dan bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya Masih pada halaman 82 Ayo berlatih Ayo temukan kosa kata baku dan tidak baku pada bacaan yang berjudul peristiwa pembacaan teks proklamasi Kemudian carilah arti katanya di kamus besar bahasa Indonesia Bertanya kepada guru atau berdiskusi Perhatikan cara-cara menggunakan kamu 1. Pilihlah sebuah kata dari daftar kosa kata barumu Misalnya proklamasi 2. Bukalah kamusmu Carilah daftar kata-kata yang dimulai dengan huruf awal P Ingat, setiap kata pada kamu selalu diurutkan berdasarkan hurufan abjad 3. Dalam daftar kata yang berhuruf awal P itu Carilah daftar kata yang dimulai dengan huruf PR 4. Carilah daftar kata yang dimulai dengan proklamasi Akan kamu temukan diantara kata-kata itu Selamat mencari Jadi disini ada Kosa kata pada bacaan Kosa kata baku arti katanya Kosa kata tidak baku arti katanya Sekarang kita mulai dari kosa kata baku Upacara Artinya Rangkaian tindakan atau perbuatan yang terikat pada aturan tertentu Proklamasi Artinya Pemberitahuan resmi kepada seluruh rakyat atau pengumuman Laksamana Artinya pangkat perwira tinggi dalam angkatan laut Saksi Artinya Orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa Protokol Artinya Orang yang bertugas mengatur jalannya upacara Kemudian Kosa kata tidak baku Baki Artinya nampan Sodancho Artinya pangkat kemiliteran Jepang Kemudian pada halaman 83 Ayo menulis Bacalah kembali bacaan peristiwa pembacaan teks proklamasi Kemudian tuliskan kembali peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia Melalui kegiatan berikut Satu Kapan teks proklamasi kemerdekaan dibacakan? Teks proklamasi dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945 Dua Dimana teks proklamasi dibacakan? Teks proklamasi dibacakan di rumah Laksamada Maida Tiga Siapakah yang membuat dan membacakan teks proklamasi? Yang membuat dan membacakan teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno Empat Siapasajakah tokoh yang hadir pada peristiwa pembacaan teks proklamasi? Tokoh yang hadir pada peristiwa pembacaan teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno Dorotrandas Muhammad Hatta Kemudian kelima Apa saja susunan acara pada teks pembacaan teks proklamasi? Susunan acara pada pembacaan teks proklamasi Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Pengibaran bendera merah putih Dan sambutan wali kota Suwirio dan Dr. Muwarti Kemudian pada halaman 85 Ceritakanlah pengalamamu saat melakukan percobaan Saat air dipanaskan Air yang semula dingin bersuhu rendah Menerima panas dari api Melalui jerek Air menerima panas Lama kelamaan air menjadi panas Atau suhu meningkat Kesimpulannya Makin besar energi panas yang diterima air Maka makin besar pula kenaikan suhu pada air Kemudian lanjut lagi Ayo mengamati Ayo amatilah peristiwa-peristiwa Dalam kehidupan sehari-hari Yang menunjukkan adanya perubahan suhu benda Yang disebabkan kalor Identifikasi dengan cara menuliskan Perubahan suhu benda Yang disebabkan oleh kalor pada tabel berikut Peristiwa perubahan suhu karena kalor Saat memasak air Air yang dingin berubah menjadi panas Setelah berpelahraga Tubuh menjadi berkeringat Sendok menjadi panas saat digunakan mengaduk kopi atau teh Besi yang terkena api akan menjadi panas Tubuh terasa panas saat terkena sinar matahari Kemudian Ayo ranungkan Kemerdekaan seperti yang sekarang ini kita rasakan Tidaklah terjadi begitu saja Kemerdekaan terjadi melalui proses yang sangat panjang Berbagai peristiwa Usaha dan pengorbanan turut andir Dalam mencapai kemerdekaan Khususnya peristiwa penyusunan dan pembacaan teks proklamasi Tidak bisa dimungkiri bahwa peran dan jasa tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan sangatlah besar Dengan segenap jiwa dan raga Mereka bersatu padu mempersiapkan proklamasi Mereka bekerjasama saling bahu-membahu tanpa membedakan golongan Apakah sebagai generasi penyusunan masa Kamu akan merusak nilai-nilai perjuangan tersebut? Tentu tidak Agakkah kamu mampu meneruskan perjuangan tersebut? Apa yang dapat kamu lakukan untuk meneruskan perjuangan para pahlawan pendahulu? Ungkapkan pendapatmu Jadi jawabannya Untuk meneruskan perjuangan para pahlawan pendahulu Kita dapat melakukan beberapa cara sebagai berikut Mengingat jasa para pahlawan Berprestasi pada bidang yang digelukti Berinovasi dan sigap menghadapi perubahan zaman Atau membudidayakan budaya arti korupsi, kolusi, dan nepotisme Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!